Sementara itu, pemirsa ratusan warga Kudus rela antri berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak goreng sebanyak 2 kg. Seperti inilah suasana bazar minyak goreng Ramadan yang dikelar PBNU di halaman Masjid Mejobo Kudus. Ratusan warga dari berbagai desa di Kudus rela berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan dengan harga 15.000 rupiah. Mahalnya minyak goreng hingga saat ini memicu masyarakat untuk rela mengantri berjam-jam. Tingginya animo masyarakat untuk kebutuhan minyak goreng di bulan Ramadan membuat masyarakat rela mengorbankan waktu. Sumiati, warga desa Mejobo mengaku untuk mendapatkan minyak goreng 2 kemasan tersebut harus rela menunggu 2 jam sebelum bazar dibuka oleh pihak PBNU. Hal yang sama juga dirasakan oleh warga desa peladen kecamatan Jekolokudus, Endro Rohadi. Mahalnya minyak goreng kemasan serta sulitnya minyak goreng curah membuat masyarakat kebingungan untuk kebutuhan minyak goreng. Di pasar minyak goreng ini warga diberikan 1 kupon untuk ditukarkan dengan 2 liter minyak goreng seharga 15.000 rupiah per liternya. Aku nunggu 1, udah tanya. Jam berapa tadi, Bu? Jam setengah tiga, aku udah keluar dari rumah. Udah dapet belum, Bu? Udah. Berapa tadi, Bu? Berapa, Bu? Dapat 2, Bu? Dengan harga berapa, Bu? 30.000 rupiah. Untuk 1, 2 kilo. 2 biji, 30.000 rupiah. 2 liter. Nantri berapa jam tadi, Bu? Aku tadi kan jam tiga. Soalnya di sini dulu sama sekali. Nantri ada 2 jam tadi, Bu, ya? 3 jam ini 2 jam, ya. 3 jam 5, ya 2 jam juga. Nantri sembako minyak goreng. Bagian 2 jam minyak goreng. Berapa lama tadi? Dari 2 jam, kan? Sempat bergesek-gesekan tadi, Mas, ya? Ya, sempat tadi, cuma sudah teroreng lainnya, nanti itu teroreng lainnya. Ini dapat berapa, sih? Dengan harga berapa? Dapat 2 liter, dengan harga 30.000. Kok pelah bersesek-gesekan? Karena memang ini butuhan pampak dan kita akan buka jari-jari. Ini mahal, ya? Mahal. Jumlah minyak goreng yang disiapkan oleh Panitia Basar sejumlah 10.000 liter minyak goreng kemasan dengan merek Filma. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih.